Intro Assalamualaikum selamat pagi hari ini kita akan membuat sebuah tutorial untuk membuat animasi di dalam sketchup pertama-tama siapkan objek yang ada di sketchup kita siapkan bentuk bangunan apapun terutama harus tiga dimensi karena tujuan animasi ini adalah untuk membuat presentasi dalam bentuk video bergambar video bergerak sehingga klien bisa melihat keseluruhan bangunan tersebut vokal poinnya tujuannya adalah memperlihatkan memperlihatkan view-view yang terbaik dari sebuah bangunan pertama siapkan dulu objeknya kemudian kita munculkan scene scene ini scene scene bisa dilihat bisa di bisa didapat dari windows kemudian ada scene kita keluarkan centang kemudian keluar scene sebelumnya ada dua macam perspektif di dalam di dalam gambar atau animasi yang pertama adalah perspektif mata manusia yang berarti adalah ketika bangunan itu dilihat secara mata manusia yang kedua adalah perspektif mata burung ketika bangunan itu dilihat dari mata burung yang sedang terbang kalau yang menclok tidak dihitung ya kemudian setelah itu kita siapkan dulu gambar 3D nya nah setelah itu kita buat scene dengan menekan tombol plus plus ini plus create scene oke nah nah ini di scene 1 kita bisa melihat scene ini kita siapkan angel terbaiknya nah kalau kita sudah siapkan kita bisa mengupdate dengan klik scene 1 di klik kanan update update skin update scene sorry nah disinilah scene terbaik dari sudut ini kemudian kita putar lagi untuk menggeser pada sketchup ini scroll ditekan dengan menekan barengan dengan tombol shift kita scene kita buat scene baru klik create scene jadi setelah kita bikin scene plus ini maka gambar yang ada di layar ini adalah menjadi scene kita kemudian kita geser lagi bangunan ini menjadi bangunan view-view terbaik jadi prinsip kerjanya adalah semakin banyak scene maka semakin banyak titik-titik yang akan kita perlihatkan jadi kalau scene-nya itu semakin sedikit maka gambar itu akan berputar semakin cepat sehingga bisa memusingkan pemirsa dari video ini tips ini scene diakhiri dengan scene di permulaan tadi sehingga kita bisa membuat gambar yang satu kesatuan nah kita coba lihat klik scene 1 scene 2 scene 3 scene 4 scene 5 nah disini kita melihat tadi ya dari scene 4 ke scene 5 ini ada semacam tabraan ya jadi masuk ke dalam bangunan maka caranya adalah kita harus menambahkan scene diantara 4 dan 5 ini biar tidak ada masuk ke dalam bangunan caranya kita klik di scene ini 4 kemudian kita tambahin nah jadi setelah 4 ini ada scene 8 scene 8 diantara scene 4 dan 5 scene 8 ini kita update nanti nanti jadinya dari 3 4 8 wah 8 nya masih masuk ke dalam bangunan ternyata jadi kita 5 kita puter lagi 8 kita update kita setting sehingga tidak terjadi video yang tabrakan seperti tadi nah ternyata sudah bisa berjalan mulus tanpa tabrakan di dalam bangunan pengecekan nah setelah ini ini kita tadi membuat perspektif mata manusia atau kalau dibahasanya walltrop jadi ketika manusia itu berjalan anggap aja ini berjalan dengan sangat cepat sehingga bisa melihat sekeliling bangunan langkah selanjutnya adalah setelah membuat scene-scene ini kita export menjadi animasi video kita pilih save as animasi ini formatnya bisa dipilih ada avi mp4 dan lain sebagainya kita pilih mp4 export kita tunggu beberapa menit untuk memulai animasi setelah selesai merender maka kita cek hasilnya animasi kita klik hasilnya akan seperti ini nah ini kelemahan dari sketch up ini adalah animasi ini tidak bisa halus dia akan menyendat sesuai dengan scene-scene nya nah ini kita lihat jarak scene ini terlalu panjang tidak akan dia semakin cepat dan dia akan berputar seperti scene-scene klik ada lagi klik ini adalah kelemahan animasi di sketch up tapi tidak apa-apa ini bisa hanya untuk sekedar presentasi bentuk dan konsep dari sebuah bangunan sekian video tutorial dari saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati